Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah kami dalam memahami firmanmu. Amin. Saya membaca dalam dua tawari fasal 17 pada ayatnya yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, Bapak leluhurnya, dan tidak mencari baal-baal. Saudara-saudara, ada ungkapan kalau anak-anak itu baik, anak-anak itu berprestasi. Orang suka katakan, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu ibunya? Saudara-saudara, itu berarti peranan orang tua atau bapak ibu, bahkan leluhur itu sangat penting di dalam kehidupan. Karena dari orang tua atau leluhur, kita mencontoh hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga dalam pembacaan kita bersama, bagaimana Yosafat diberkati oleh Tuhan, Karena dia mencontoh leluhurnya, Daud, yang tidak menyembah baal, tetapi datang selalu kepada Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, kehidupan kita memberikan dampak. Kehidupan kita, apalagi sebagai orang tua, adalah contoh teladan yang baik bagi anak cucu kita. Karena itu, mari kita jaga, tingkah, laku, tutur, buat, bahkan pikir kita, supaya itu membawa dampak bagi anak cucu kita. Tuhan memberkati kita berdoa. Tutur kata kami berpengaruh bagi anak cucu kami. Karena itu, apa yang kami pikirkan, katakan, dan perbuat, biarlah semua itu berkenan kepada Tuhan, sehingga membawa dampak pada sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.